Ya sementara bicara kebakaran hutan dan lahan pemisah dari catatan penanganan Manggala Agni sudah lebih dari 31 hektare lahan yang terbakar. Titik panas yang terbanyak ditemukan di Kabupaten Tembo. Manggala Agni daerah operasi Sumatera 12, Wara Tembo mencatat. Sesuai ririsi ponggi, di lahan Kabupaten Bungo dan Tembo yang merupakan wilayah kerja daops. Terpantau sudah ditemukan 47 titik hotspot dengan luas lahan yang terbakar mencapai 31 hektare lebih. Komandan Manggala Agni daop Sumatera 12, Tata Jalur Arifa mengatakan, hotspot terbanyak ditemukan di Tembo dengan 28 titik, kemudian di Kabupaten Bungo 19 titik. Sampai dengan tanggal 24 Mei 2023, jumlah hotspot di Kabupaten Tembo itu 28 titik. Di Kabupaten Bungo ada 19 titik, terus untuk luasan karutlanya sesuai dengan rilis sipongi, sampai dengan April 2023, itu wilayah Tembo telah terjadi karutlah seluas 4,41 hektare. Seperti itu. Sedangkan di Bungo pun, sesuai rilis sipongi, itu 27,08 hektare. Sedangkan luas lahan yang terbakar, sesuai rilis sipongi, mencapai 31 hektare lebih. Dengan rincian, Kabupaten Tembo 4,4 hektare dan Kabupaten Bungo 27,08 hektare. Manggala Agni telah melakukan pencegahan karutlah di wilayah kerjanya, dengan sosialisasi ke masyarakat dan juga mempindah masyarakat peduli api atau MPA. Tata mengatakan, saat ini jumlah regu untuk penanganan karutlah ada 4 regu. Masing-masing regu berjumlah 15 orang dan telah disebar. 1 regu dikerahkan ke Sumbar untuk membantu pemadaman, 1 regu dikerahkan ke Kabupaten Bungo, dan 2 regu siaga di Kabupaten Tembo. Arief Rizal, Jambi TV